KITAB YOSUA Lalu, orang Israel memberikan dari milik pusaka mereka kota-kota yang berikut dengan tanah-tanah penggembalaannya kepada orang Lewi, seperti yang dititahkan Tuhan. Lalu, keluarlah undian bagi kaum-kaum orang Kehat. Maka di antara orang Lewi anak-anak Imam Harun, mendapat dengan undian tiga belas kota dari suku Yehuda, dari suku Simeon, dan dari suku Benyamin. Kaum-kaum yang lain di antara keturunan Kehat, mendapat dengan undian sepuluh kota dari kaum-kaum suku Efraim, dari suku Dan, dan dari suku Manasye yang setengah itu. Keturunan Gerson mendapat dengan undian tiga belas kota dari kaum-kaum suku Isakar, dari suku Asyir, dari suku Naftali, dan dari setengah suku Manasye yang dibahasan itu. Keturunan Merari mendapat dengan undian dua belas kota, menurut kaum-kaum mereka, dari suku Ruben, dari suku Gad, dan dari suku Zebulon. Demikianlah diberikan orang Israel, kota-kota tadi dengan tanah-tanah penggembalaannya, kepada orang Lewi dengan undian, seperti yang diperintahkan Tuhan dengan perantaraan Musa. Dari suku Bani Yehuda, dan dari suku Bani Simeon, diberikan mereka kota-kota yang berikut, yang disebutkan namanya di sini. Kepada anak-anak Harun, yang dari kaum-kaum orang Kehat, yang termasuk Bani Lewi, karena bagi merekalah undian yang pertama, kepada mereka diberikan kiriat Arba, itulah Hebron. Arba inilah bapak suku Enak, di pegunungan Yehuda, dan tanah-tanah penggembalaan di sekelilingnya. Tetapi tanah ladang kota tadi, dengan desa-desanya, telah diberikan mereka kepada Kaleb bin Yefune, menjadi miliknya. Kepada anak-anak Imam Harun, diberikan mereka Hebron, kota perlindungan untuk pembunuh, dan tanah-tanah penggembalaan kota itu. Sembilan kota dari kedua suku itu, dan dari suku Benyamin. Gibeon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Geba dengan tanah-tanah penggembalaannya, Anatot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Almon dengan tanah-tanah penggembalaannya, empat kota. Seluruhnya kota-kota kepunyaan anak-anak Harun, para imam itu ada tiga belas kota dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kaum-kaum keturunan Kehat, yakni orang Lewi yang masih tinggal dari antara keturunan Kehat, mendapat kota-kota yang dengan undian kepada mereka dari suku Efraim. Kepada mereka diberikan Sikhem, kota perlindungan untuk pembunuh, dengan tanah-tanah penggembalaannya di pegunungan Efraim. Gezer dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kibzaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Bethoron dengan tanah-tanah penggembalaannya, empat kota. Dan dari suku Dan, LTK dengan tanah-tanah penggembalaannya, Gibeton dengan tanah-tanah penggembalaannya, Ayalon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gatrimon dengan tanah-tanah penggembalaannya, empat kota. Dan dari suku Manasye yang setengah itu, Ta'anak dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Gatrimon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dua kota. Seluruhnya, kota-kota itu ada sepuluh, dengan tanah-tanah penggembalaannya, ditentukan bagi kaum-kaum yang masih tinggal, dari antara keturunan Kehat. Bani Gerson dari kaum-kaum orang Lewi, mendapat dari suku Manasye yang setengah lagi, Golan, kota perlindungan untuk pembunuh, di Basan, dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Beestera, dengan tanah-tanah penggembalaannya, dua kota. Dan dari suku Isakar, Kisyon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dobrat dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yarmut dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Enganim dengan tanah-tanah penggembalaannya, empat kota. Dan dari suku Asyir, misal dengan tanah-tanah penggembalaannya, Abdon dengan tanah-tanah penggembalaannya, Helkat dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Rehob dengan tanah-tanah penggembalaannya, empat kota. Dan dari suku Naftali, Kedes kota perlindungan untuk pembunuh di Galilea, dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hamot Dor dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Kartan dengan tanah-tanah penggembalaannya, tiga kota. Seluruhnya, kota-kota kepunyaan orang Gerson, menurut kaum-kaum mereka, ada tiga belas kota, dengan tanah-tanah penggembalaan. Kaum-kaum keturunan Merari, orang Lewi yang masih tinggal, mendapat dari suku Zebulon. Yogneam dengan tanah-tanah penggembalaannya, Karta dengan tanah-tanah penggembalaannya, Dimna dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Nahalal dengan tanah-tanah penggembalaannya. Empat kota. Dan dari suku Ruben, Bezer dengan tanah-tanah penggembalaannya, Yahas dengan tanah-tanah penggembalaannya, Kedemot dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Mefaat dengan tanah-tanah penggembalaannya. Empat kota. Dan dari suku Gad, Ramot kota perlindungan untuk pembunuh, Digilead dengan tanah-tanah penggembalaannya, Mahanaim dengan tanah-tanah penggembalaannya, Hesibon dengan tanah-tanah penggembalaannya, dan Yaezer dengan tanah-tanah penggembalaannya. Seluruhnya kota-kota itu ada empat. Seluruhnya kota-kota itu ditentukan bagi keturunan Merari, menurut kaum-kaum mereka, yakni yang masih tinggal dari kaum-kaum orang Lewi. Bagian undian mereka ada dua belas kota. Seluruhnya kota-kota orang Lewi, di tengah-tengah milik orang Israel, ada empat puluh delapan kota, dengan tanah-tanah penggembalaannya. Kota-kota itu masing-masing ada tanah-tanah penggembalaannya, di sekelilingnya. Demikianlah kota-kota tadi seluruhnya. Jadi seluruh negeri itu diberikan Tuhan kepada orang Israel, yakni negeri yang dijanjikannya, dengan bersumpah untuk diberikan kepada nenek moyang mereka. Mereka menduduki negeri itu, dan menetap di sana. Dan Tuhan mengeruniakan kepada mereka, keamanan ke segala penjuru, tepat seperti yang dijanjikannya, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Tidak ada seorang pun dari semua musuhnya, yang tahan berdiri menghadapi mereka. Semua musuhnya, diserahkan Tuhan kepada mereka. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi. Semuanya terpenuhi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.